Pembangunan Jalan Tol Banda Aceh Siglim merupakan salah satu ruas tol Trans Sumatra yang menjadi proyek strategis nasional hingga ke Lampung. Dengan dibangunnya tol ini akan mengudahkan mobilitas orang dan barang dari kota Siglim ke ibu kota provinsi Aceh ini dan sebaliknya. Berikut sejumlah fakta terkait jalan tol pertama di Aceh yang sedang dalam masa pembangunan ini. 1. Dibagi menjadi 6 seksi Secara keseluruhan ruas tol Banda Aceh Siglim ini nantinya akan terbagi 6 seksi yakni Seksi 1 Padang Tiji Seulimeum 25,2 km Seksi 2 Seulimeum Janto 6,1 km Seksi 3 Janto Indrapuri 16 km Seksi 4 Indrapuri Belang Bintang 14,7 km Seksi 5 Belang Bintang Kutobaru 7,7 km Seksi 6 Kutobaru Simpang Baitu Salam 5,5 km 2. Melewati 21 km kawasan hutan Dari tol 74 km ada kawasan hutan sepanjang 21 km lebih atau sekitar 250 hektare di antaranya yang akan dilalui tol Banda Aceh Siglim ini. Kawasan hutan yang terkena yaitu hutan produksi seperti mulai dari Lantamot di Kecamatan Lembah, Sewulawah, Aceh Besar hingga ke Padang Tiji di Kabupaten Pidye. 3. Memangkas Jarak Tempuh Jika melalui Jalan Arteri, Banda Aceh Siglim memiliki jarak 120 km Dengan adanya jalan tol ini, maka jarak tempuh akan diperpendek menjadi 74 km saja. Tentu hal ini akan memangkas waktu tempuh yang semula bisa mencapai 2-3 jam, dapat ditempuh dalam waktu 1 jam saja. 4. Pendanaan Dana investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan tol Banda Aceh Siglim mencapai 12,35 triliun rupiah. Adapun investasi ini 85% berasal dari ekuitas dan 15% dari pinjaman. Untuk mendukung pembebasan lahan, pemerintah akan menggunakan skema dana talangan Lembaga Manajemen Aset Negara, Elman. 5. Ditargetkan Selesai Tahun 2022 Groundbreaking jalan tol Banda Aceh Siglim dilakukan pada bulan Desember 2018 dan diharapkan selesai tahun 2022. Hal ini biasanya akan sangat ditentukan oleh lamanya pembebasan lahan yang seringkali menjadi masalah klasik. Terima kasih telah menonton!